Mengapa Baradae tidak menolak saat diperintahkan tembak Brigadir J? Alasannya adalah, jika ia tidak melakukannya, maka ia juga akan jadi korban. Jika Baradae menolak untuk melakukan perintah atasan tersebut, maka Baradae dianggap berhianat dan juga akan menjadi ancaman besar terhadap otak pelaku utama sehingga ia juga akan ditembak di tempat bersama dengan Brigadir J. karena atasan langsung yang memberi perintah berada di lokasi kejadian. Baradae hanya menjalankan aturan di kepolisian, yaitu menerima perintah dari atasan. Yang pastinya atasan itu adalah atasan di mana Baradae bertugas. Terima kasih telah menonton!